Cincin Maut Jelit 21 Poh Longgo cepat melayang ke samping, baru saja akan maju untuk melepaskan pukulan ke depan, tiba-tiba Liong Tian Im yang berada di belakang telah tertawa dingin, senjata patung Kim Wino Jin-nya cepat didorong ke depan, sekilas cahaya emas diiringi gumpalan angin pukulan yang dasyat langsung menerjang ke punggung Poh Longgo. Tak terlukiskan rasa terkejut Poh Longgo menghadapi ancaman ini dia sama sekali tak meoyangka kalau pemuda itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Saking gugupnya, dia sampai tak berkesempatan sama sekali untuk melancarkan serangan balasan, segera pikirnya. Bila aku tidak berusaha umuk memancing kedua orang ini keluar kemudian menggerakkan barisan ular untuk membinasakan mereka semua, wah bisa berabeh aku nanti, secara beruntun dia lepaskan dua buah pukulan gencar, kemudian tubuhnya berputar satu lingkaran dan kabur melalui lubang besar di langit-langit rumah. Aduh celaka teriak liji koai keras-keras, anak kura-kura itu hendak melarikan diri, keledai kecilnya segera meringkik panjang dan ikut menerjang keluar dengan kecepatan luar biasa kemudian binatang tersebut berlarian menembusi jalanan. Jago pedang buta boci tidak ambil diam-diam menarik tangan Leong Tian Im sambil berseru, bajingan itu tak boleh dilepaskan, ayo kita kejar. Dertengah kegelapan malam yang mencekam seluruh jagat, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, jago pedang buta beserta Leong Tian Im secepat kilat sudah mengejar sejauh limali dan sampai di muka sebuah hutan yang besar. Suasana di dalam hutan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, langit gelap gulita sehingga sukar untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Baru saja Leong Tian Im hendak melompat ke depan, jago pedang buta boci segera menahannya sambil berbisik, adik Leong, jangan bertindak gegabah, hati-hati kalau bajingan itu menggunakan racun. Belum habis dia berkata, tiba-tiba dari arah hutan terdengar bunyi seruling yang dimainkan dengan nada aneh, tak selang berapa saat kemudian, dari empat penjuru segera terdengar pula suara seruling yang sahut bersahutan. Dalam kegelapan malam yang mencekam, terlihat ada lima-enam orang lelaki berbaju putih dengan membawa tongkat panjang dan membunyikan sumpritan kecil di mulut, sedang mengetukan tongkat bambunya ke tanah. Jago pedang buta boci dan Leong Tian Im segera menundukkan kepalanya, tapi dengan cepat mereka berseru kaget, aha, ular. Ular rupanya seluruh permukaan tanah sudah dipenuhi oleh ular-ular beracun yang sama-sama mengangkat kepalanya, meti mereka yang kecil seperti batang dan berwarna biru itu nampak berkilauan dan menyeramkan sekali. Cepat pasang api buru-buru jago pedang buta boci berseru. Buru-buru dia mengeluarkan api dan membakar rumput-rumput kering di situ. Asap tebal berwarna hitam dengan sorot api yang berwarna biru dengan cepat menyelimuti seluruh arna di sekitar sana, membuat suasana menjadi terang-benerang. Meminjam sorotan cahaya api itu, Leong Tian Im memperhatikan sekejap seputar situ, ternyata jumlah ularnya mencapai ribuan bahkan laksaan ekor banyaknya, di ujung timur, barat, utara dan selatan masing-masing berdiri seorang lelaki berbaju putih yang menggerakkan tongkat bambunya sambil memperdengarkan suara sumpritan yang aneh, rupanya merekalah yang mengatur ular-ular tersebut untuk melakukan pengepungan. Leong Tian Im benar-benar amat terkesiap sementara waktu ia dibikin terkesiap oleh situasi yang dihadapinya sementara hawa murninya segera dihimpun ke dalam kemosin jinnya sehingga senjata tersebut memancarkan sekilas cahaya tajam. Rombongan ular yang berada di barisan terdepan segera berhenti, ternyata mereka tidak berai bergerak lebih ke depan, Leong Tian Im segera berbisik, Toako, untuk menghancurkan barisan ular tersebut terpaksa kita harus membunuh pawang-pawang ular itu, jago padang buta bokci memutar pedang kayunya dan secara beruntun membacok mati 7-8 ekor ular kecil berkembang-kembang yang berada di sekitarnya, sementara teiapak tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan pukulan dasyat yang membuat kawanan ular itu terseoar kemana-mana. Ketika mendengar perkataan itu, segera sahutnya dengan wajah bersungguh-sungguh, Benar, Banco Atin, barisan selaksa ular dari perguruan Bantok Bun memang merupakan suatu kepandayan yang unggul di dalam dunia persilatan, kini berhubung api masih berkobar, maka untuk sementara mereka tak berani menerjang kita, sebentar jika barisan ular itu sudah mulai bergerak, bisa jadi kita akan tercekam dalam kematian, A-A-A-I entah Pek Tok Singkun Poh Longgo sudah bersembunyi di mana? Rupanya dia hanya menitahkan pawang-pawang ularnya untuk mengurung kita berdua titik setelah menghela nafas panjang lanjutnya, sungguh tak disangka, kita berdua bakal mati di kerubuti kawanan ular ini, belum habis dia berkata, dari kegelapan malam sudah kedengaran suara tertawa aneh dari Poh Longgo berkumandang memecahkan keheningan. Tampak Pek Tok Singkun Poh Longgo dengan langkah lebar telah berjalan melewati barisan ular tersebut. Liong Tian Im segera membentak keras, orang si Poh, kalau punya kepandayan Ayo kita berdua sampai salah seorang mati, hanya perbuatan pengecut saja yang akan mempergunakan makhluk-makhluk busuk itu untuk mengurung kami, kemudian setelah tertawa keras, terusnya, hai, beranikah kau untuk berdua dengan ku Pek Tok Singkun Poh Longgo tertawa seram. Hehehe titik hehehe bocah kecil, tajam amat selembar bibirmu, tapi malam ini, bila aku Poh Longgo tidak menghidangkan tubuh kalian untuk santapan ular-ularku, percuma saja aku menjadi ketua dari Pek Tok Bun, kemudian dengan sinar metu berkilat, bentaknya, gerakan barisan ular lelaki berbaju putih yang berjaga di sekitar arna segera mengiakan, mereka mengetukkan tongkat bambunya ke tanah dan memainkan irama seruling lebih kencang. Diiringi suara mendesis yang amat nyaring kawanan ular yang berbeda jenis itu segera bergerak ke depan melancarkan terjangan. Kawanan ular tersebut bergerak secara berkelompok seperti sepasukan tentara yang menyerbu benteng dipandang dari balik kegelapan pemandangan waktu itu sungguh menggidikan hati. Leong Tianyi membentak keras, dia segera melancarkan sebuah pukulan ke arah kawanan ular itu sambil membentak, Toako kita tak boleh sampai berpisah, jago pedang buta bokci segera menyambar sebuah ranting kayu yang masih terbakar dan langsung disodokan ke tubuh kawanan ular itu. Sambil mendesis aneh, ada 7-8 ekor ular yang segera terbakar di tanah dan tewas. Tapi kawanan ular itu bagaikan sudah pernah memperoleh latihan yang khusus, ternyata tak seokor pun yang takut menghadapi api, seperti kalap saja mereka menerjang terus ke depan. Dari tempat kejauhan Pek Tok Singkun Pah Longgo dapat menyaksikan kedua orang muda-mudi itu dibikin kerepotan untuk melancarkan serangan berulang kali, kendatipun beratus-ratus ekor ular telah terbunuh akan tetapi keadaannya masih amat mengenaskan. Sambil tertawa tergelak-gelak, dia lantas mengejek, bila kalian berdua bersedia untuk menyerah, aku akan segera melepaskan kalian berdua, kentut busuk bentak liong tian im keras-keras, siapa yang akan minta ampun kepadaku, Pek Tok Singkun kembali tertawa tergelak. HAAA.HAA, kau benar-benar seorang setan cilik yang tak tahu diri, kecuali loye ayemu, di kolong langit tiada orang kedua yang bisa menyelamatkan dirimu lagi, aku berani bilang, siapapun tak akan mampu memainkan barisan ular ini.HMM, mendadak dari kejauhan sana terdengar orang menjengek sinis, itulah suara dari kakek berkeledai hitam liji koai setelah mendingus tadi, dengan suara parau segera teriaknya keras-keras, tampakkah si anak kura-kura sedang mengibul di sini, mendadak keledai hitam itu berjumpalitan di udara dan menginjak di atas tubuh kawanan ular tersebut seperti segulung asap tak selang beberapa saat kemudian dia sudah berada di hadapan liong tian in maupan jago pedang buta bokji.Hahaha, bagus, bagus sekali, hari ini aku memang ingin sekali bertarung melawan kawanan ularmu itu seru liji koai. Dari atas pelana keledainya, dia mengeluarkan sebuah kantung besar di dalam kantung itu tanpa ada sesuatu makhluk yang bergerak-gerak. Sambil memandang ke arah petok singkun pohlongko, liji koai kembali tertawa terbahak-bahak, hahaha, makhluk beracun tua, tandinganmu telah datang kantung itu segera dibuka tali pengikatnya dan serentetan cahaya menukik ke angkasa, ternyata makhluk itu adalah seekor burung aneh yang seluruh tubuhnya berbulu merah darah, kini burung itu bertengger di atas kepala liji koai. Aaayatoyo. Burung darah jerit pek tek sinkkun dengan perasaan amat terperanjat. Dengan amat bangga liji koai tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau mempunyai kalajengking darah dan aku punya burung darah pemakan ular, kita lihat saja kemampuan siapa yang lebih hebat. Selanjutnya sambil menepuk burung darah tersebut katanya, Toa Hong, beri pelajaran kepadanya, bayangan merah berkelebat lewat Kawanan ular itu segera menjadi gaduh, ular-ular yang semua kelihatan buas bagaikan bertemu dengan tandingannya saja Kini pada mendekam di tanah tak berkutik, wajah mereka kelihatan menelan sambil menundukan kepalanya, ular-ular itu mundur terus ke belakang Burung darah itu berkau keras, paruhnya yang panjang segera menutul di atas kepala ular tersebut dan si ular pun membalikan badannya sehingga nampak kulit perutnya yang putih Burung darah itu segera mematuk perut ular itu mencongkel keluar rempedu ular tadi, kemudian terbang lagi mencari mangsa yang lain Dalam waktu singkat, 7-8 ekor ular sudah musnah di ujung paruh burung tersebut Petok sin kun menjadi gusar bercampur kaget setelah menyaksikan peristiwa ini Lelaki berbaju putih itu mengetukan bambunya berulang kali, irama seruling pun turut berubah Tapi sejak kemunculan burung darah itu, kawanan ular tersebut seakan-akan sudah tidak menuruti perintahnya lagi Mereka hanya mendekam di tanah tanpa berkutik Hanya ular-ular yang berada di kejauhan saja yang segera memencarkan diri dan kabur ke dalam semak belukar untuk menyelamatkan diri Dalam waktu singkat barisan ular itu sudah kacau balau, yang kabur pun mencapai separuh bagian lebih Dengan nada gusar pektok sin kun segera membentak Pincang li, aku akan beradu jiwa denganmu Bagus sekali jawab liji ko ai dingin Aku memang sudah menantikan kedatanganmu Dengan sepasang metu yang merah membara dan wajah yang menyeringai seram Pek tok sing kun poh longgo kembali membentak keras Tunggu saja sebentar lagi di alantes berpaling dan serunya kepada kawanan lelaki berbaju putih itu Bubarkan barisan ular, cepat kembali ke pektok bun dan tunggu aku di sana Lelaki berbaju putih itu sudah tahu kalau barisan ular mereka tidak berfungsi lagi Karena tiada harapan lagi untuk melukai musuh Dengan segera membunyikan seruling dan menarik mudur kawanan ular tersebut Dalam waktu singkat semua ular berikut kawanan lelaki berbaju putih itu sudah lenyap di balik kegelapan malam sana Burung darah itu berpekek keras Sambil mementangkan sayapnya ia melakukan pengejaran lebih jauh Setelah membuyarnya barisan ular itu Liong Tian Im dan jago pedang buta bokci pun menarik napas panjang-panjang Kedua orang itu segera melompat ke depan dan mengurung pektok sing kun poh longgo di tengah arna Minggir kalian batak poh longgo keras krak Aku hendak berdual melawan Li Ji Ko Ai Tak akan semudah itu Jengek Liong Tian Im sambil tertawa dingin Lilo Chiampua adalah seorang tokoh persilatan Dia tak akan sudi berkelahi dengan manusia seperti kau Kemudian sambil menggetarkan senjata patung kimosin jinnya segera memancarkan sinar emas Serunya lebih jauh Asal kau dapat menangkan senjata di tanganku ini Otomatis Lilo Chiampua akan melayani seranganmu itu Poh longgo mencak-mencak karena kegusaran Teriaknya keras Bagus sekali Jika aku poh longgo tak mampu menandingi seorang bocah ingusan seperti kalian Percuma saja aku berkelana dalam dunia persyayatan Kemudian dengan gusar bentaknya Serahkan nyawamu tangan kiri dan tangan kanannya diayunkan bersama Dua gulung angin pukulan dasyat dengan membawakan gerakan tangan yang aneh langsung menerjang ke muka Baik liong tian in maupun jago pedang buta bokci Sama-sama menjadi tertegun sesudah menyaksikan datangnya Ancaman itu masing-masing segera mundar ke belakang sejauh dua langkah Semsaat memutar pedangnya Jago pedang buta bokci kembali berseru keras Adik liong Jangan menyambut serangannya dengan kekerasan Rupanya berbareng dengan ayunan tangan poh longgo tadi Dari ujung kukunya memancar keluar tiga rentetan cahaya tajam yang terdiri dan tujuh warna Sebagai seorang manusia yang sepanjang tahun kerjanya bergelimpangan dalam benda-benda beracun Tak heran kalau dalam setiap gerakannya selalu memancarkan keluar racun keji yang mampu untuk membunuh lawan Kini, dia sudah marah bercampur gelisah Tak heran kalau racun yang digunakan adalah racun konian miwu yang maha dasyat Rupanya dia ingin membinasakan kedua orang muda dengan segera Liong Tian Im melayang cepat ke samping Kemudian bentaknya keras-keras Poh langgo, coba kau lihat benda apakah ini seruet Sementara poh longgo masih tertegun Serem tetan cahaya emas telah meluncur ke muka Belum sempat dia melihat jelas apa gerangan yang terjadi Tau-tau lengan kanannya sudah terasa amat sakit Dengan suara gemetar dia segera berseru Haaah, cincin maut Cincin maut sebuah cincin yang amat besar Tau-tau sudah menancap di atas lengan kanannya Darah memercik empat penjuru dan bercucuran dengan amat gerasnya Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa Dia segera mengerang penuh kebencian Bocah keparat, aku tahu sekarang siapakah kasih nermatanya memancarkan Yang menyeramkan hawa pembunuhan yang tebal menyelimuti hampir seluruh wajahnya Sambil mengayunkan telapak tangan kirinya Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Leong Tian Im Li Ji Khoai yang menyaksikan kejadian tersebut segera menjerit kaget Bu Im Citu racun tanpa bayangan kalian cepat mundur Jago pedang buta bokci amat terkesiap mendadak Pedang kayunya menggulung ke muka dengan kecepatan luar biasa Langsung mengarah di atas tangan kiri pektok singkun poh longgo Aduh, poh longgo sebetulnya sedang menghimpun tenaga dalamnya Bersiap siaga melancarkan racun tanpa bayangan Tiba pergelangan tangannya diketuk orang Sehingga sakitnya sampai merasuk tulang sumum Dia menjerit lengking dan tangan kirinya segera terkulai lemas ke bawah Orang si bok teriaknya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa Kau berani mematahkan tulang pergelangan tangan kiriku Hahaha, hahaha, hahaha Sebuah pukulan yang amat bagus, bokci Kau memang tak malu menjadi putra ayahmu Serangan pedangmu itu naejpie Sidi Atai Bikan persoalan Coba kalau bukan seranganmu ini Kemungkinan besar kau dan Li Yong Tian Im sudah terluka oleh racun jahatnya, Pim Chang Li, kau hendak melakukan pembunuhan seru Poh Longgo dengan penuh kebencian Mengingat kau pun terhitung seorang jagoan yang memimpin suatu perguruan, cepatlah ingyah dari hadapanku, kini telapak tangan kirimu sudah musnah Kau tak akan berkemampuan lagi untuk melukai orang dengan racun, bila bersedia hidup tenang selama setengah tahun, bisa jadi tanganmu itu akan pulih kembali kesehatannya Cuma aku pun berharap kau suka berbuat kebajikan dengan banyak terbuat amal Pek Tok Sing pun tertawa dingin patahnya pergelangan tanganku mengakibatkan sakit hati yang lebih dalam dari samudera, dan rasa sakit hati ini pasti akan kutuntut balas Paling cepat setengah tahun paling lama satu tahun aku pasti akan mengajak anak buahku untuk minta pentunjuk dari kalian bertiga lagi Aku takut kau sudah tidak mempunyai keberanian lagi untuk berbuat demikian, jengek langtian im dingin Pek Tok Sing pun Poh Longgo menengus dingin, serunya lagi dengan penuh kebencian Tunggu saja sampai tanggal mainnya, kenyataan akan membuktikan segala sesuatunya Diiringi suara tertawa keras yang amat memedihkan hati dia melejit ke tengah udara, kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busur Dalam sekejap metu saja bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Sambil tertawa dingin bokchi berseru, dia seperti ular beracun, kalau bisa aku ingin membunuhnya dengan sekali tusukan pedang Liji Khoai menggelengkan kepalanya berulang kali Bokchi tertegun, lalu menggeleng Tidak tahu, harap lo Ciam Pua suka memberi petunjuk Liji Khoai menghela napas panjang Aai, sejak berpisah dengan ayahmu di pulau Tohoatu, hingga kini tiga tahun sudah lewat Kami telah berjanji akan berjumpa lagi, di Tianti tiga tahun kemudian, tapi sampai sekarang dia belum juga datak untuk memenuhi janji Tidak mungkin seru jago pedang buta bokchi dengan terkejut Ayahku bukan seorang yang suka mengingkar janji ya Perkataanmu memang benar Liji Khoai mengangguk Sebetulnya aku sendirian tidak percaya kalau dia akan mengingkari janji Kalau dipikirkan sekarang, besar kemungkinannya kalau ia sudah menjumpai suatu peristiwa besar Oleh sebab itu, aku menginginkan agar kau segera berangkat ke Jit Guatsan Mungkin saja dia telah ditahan oleh telur busuk tua itu di sana Titik Jit Guatsan jago pedang buta bokchi terkejut Bukan kehayahan nak si Kuan Dalam kejutnya buru-buru dia menarik tangan Leong Tian LM dan diajak berlalu dari situ Liji Khoai segera tertawa terbahak-bahak Hahaha silahkan menempuh perjalanan Beritahu kepada si pedang langit Aku telah menerima budak keluarga bu dari bukit Cingsia sebagai muridku Maka dari itu tak bisa bersuah dengannya Biar setelah kuariskan sedikit kepandayan kepada budak itu baru pergi menjumpainya Gelak tertawanya bergema di tengah kegelapan Lambat laun suara itu menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran Langit masih gelap dan tinggal rembulan yang bersinar terang di atas awang-awang Bintang yang berkedip seolah-olah beribu lentera yang meramaikan malam Memandang kegelapan malam yang mencekam seluruh hangkasa Jago pedang buta menghela nafas panjang Perasaan gelisah telah mencekam seluruh perasaannya Setelah menghela nafas Gumamnya Mungkin ayah dan anak dari keluarga Kuan berdua menahan ayahku Dalam keadaan demikian Tentu saja Leong Tian Im tidak leluasa untuk memberi komentar Dia belum pernah berjumpa dengan si pedang langit Tentu saja tidak mengetahui pula apa hubungan antara si pedang langit dengan bukit Jit Guat San Ayah dan anak dari keluarga Kuan sudah pernah ditemuinya Yakni di bukit Cingsia bahkan dia pernah bertarung melawan Kuan Lok Kahi Maka dia cukup mengetahui kalau orang ini memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna dan merupakan seorang momok yang perlu disegani atas kelihayan ilmunya Diam-diam Leong Tian Im menghela nafas panjang Ujarnya kemudian Kuan Lok Kahi ayah dan anak bukan cuma berani mendatangi bukit Cingsia Mereka pun berani menahan ayahmu di bawah bukit Tampaknya ia mereka berminat untuk mencaplok dunia persilatan Betui Kata Bok Chi cepat Dalam kelompok dewa dan kelompok iblis Kedua kelompok tersebut selalu saling berhadapan sebagai musuh Ayahku dan Cingsia Sancu semuanya tergabung dalam kelompok dewa Sebaliknya Kuan Lok Kahi adalah pentolan dari kelompok iblis Bila ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang Memang kemungkinan besar Kuan Lok Kahi ada maksud untuk mencaplok dunia persilatan Dia akan menghancurkan kelompok dewa lebih dulu kemudian baru jadi raja di dunia HMMM Leong Tian Im mendengus dingin Besar amat ambisi dari Kuan Lok Kahi Jago pedang buta Bok Chi menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya kemudian Kuan Lok Kahi ayah dan anak sudah termasuhur sebagai Hao Jim yang menjual teman Untuk mencapai suatu maksud dan tujaan Mereka tak segan-segan mempergunakan care apapun Ayo berangkat Kita segera menyerbu ke bukit Jit Guatsan Teriak Leong Tian Im dengan marah Belum habis dia berseru Mendadak terdengar suara dingin berkumandang memecahkan keheningan malam Suara tertawa dingin itu seolah-olah berasal dari mulut Sukma Gentayangan Seperti juga suara nyamuk yang mendengung di samping telinga Membuat orang merasa amat tak sedap Leong Tian Im segera melayang ke depan Lalu sorot matanya yang tajam menyapu sekejap sekeliling karena Tapi dengan cepat pandangannya terhenti di suatu arah Di tengah kegelapan malam Tampak setitik bayangan putih bagaikan Sukma Gentayangan bergerak mendekat Bayangan manusia itu menyelingap mendekat dengan tubuh yang ringan dan gerakan yang cepat Siapa? Siapa kau Leong Tian Im segera membentak keras? Bayangan putih seperti Sukma Gentayangan itu seakan-akan tidak mendengar teguran itu Suasana tetap kuning dan sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun Yang kedengaran hanya dengusan suara tertawanya yang hingga kini masih mencekam perasaan mereka berdua Sambil tertawa dingin jago pedang buta bokci berkata Engka segan menjawab atau memang disu Mendadak bayangan putih itu melayang mendekat di bawah sinar rembulan Setan tampak orang itu adalah seorang perempuan aneh yang berwajah jelek, berambut panjang dan berbaju putih Setelah tertawa ringan lagi, dia berkata dengan suara dalam Aku adalah setan perempuan Sukma Gentayangan Setan perempuan Sukma Gentayangan Bisik bokci dengan suara gemetar Jadi kau adalah setan perempuan Sukma Gentayangan Yang nampak bayangannya tak nampak tubuhnya itu Setan perempuan Sukma Gentayangan itu segera tertawa serak dengan suara yang aneh Benar, kehidupanku hanya selama malam mendatang Di tengah kegelapan malam lebih baik jika manusia dalam dunia ini jangan sampai bertemu denganku Sebab kalau tidak, maka kalian bisa jadi akan mampus HMMM masa begitu titik dengus liong tianim dengan suara yang dingin Setan perempuan Sukma Gentayangan melirik sekejap ke arahnya Lalu menyahut dengan suara dingin Antara alam dunia dan alam baka merupakan dua alam yang berbeda Manusia dan sejauh menempuh perjalanan yang berbeda Kini kematianmu sudah berada di ambang pintu Hektometer, begitu pun masih berani mergucapkan kata-kata yang tidak benar kepada kami HMMM, lebih baik kan tak usah menakuti-nakuti kami dengan menyaru sebagai setan Kami berdua tak akan ketakutan oleh perbuatanmu itu Bila ada persoalan tak ada salahnya untuk membicarakan secara langsung denganku Mungkin, tak heran kalau engkau berani tidak memandang sebelah mata pun terhadap bukit Jit Gawat San Rupanya kau memang bernyali Jit Gawat San adalah pemimpin dunia Siapa berani tidak memandang sebelah mata kehadapannya Maka pertama-tama dia harus melewati diriku lebih dulu Jago pedang buta bokci segera tertawa terbahak-bahak HMMM, aku masih mengira kau adalah jagoan lihai yang berasal dari mana Rupanya tak lain adalah muridnya Kwan Lok KHAI dari Jit Gawat San Bukankah kau datang dari bukit Jit Gawat San Kwan Lok KHAI adalah ayah angkatku Kata setan perempuan Sukna Gentayangan Dingin Leong Tian Im yang berdiam diri ikut tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Tak heran kalau kau mengibul tentang Jit Gawat San Rupanya kalian memang satu komplotan yang sama-sama busuknya mendengar ucapan tersebut Setan perempuan Sukna Gentayangan merasa gusar sekali Sambil tertawa dingin ia membalikan badan sambil melepaskan sebuah pukulan Gulungan hawa dingin yang mencekam bagaikan salju segera meluncur ke udara dan membelah angkasa Seketika itu juga udara di sekeliling tempat itu berubah menjadi dingin dan mengbeku Dengan cepat Leong Tian Im mengigos ke samping Lalu tanyanya dengan nada tercengang Oh oh, rupanya kau berhasil memiliki ilmu Han Si Chiang Pukulan mayat dingin dia cukup mengetahui kalau ilmu pukulan tersebut berhawa membekukan dan sangat beracun Barang siapa terkena serangan mana dalam tujuh hari saja akan mati karena kedinginan Maka setelah meloloskan diri dari serangan ini, cepat dia melancarkan pula sebuah pukulan dasyat Serangan mana meluncur ke depan dengan ketajaman seperti golok, kekuatannya pun berat sekali Setan perempuan Sukna Gentayangan sama sekali tidak menduga kalau reaksi dari musuhnya begitu cepat Belum habis serangannya dilancarkan serangan musuh telah menyambar datang Dia berseru tertahan dengan wajah tercengang, kemudian setelah berjumpalitan sekali di tengah udara Badannya baru melayang turun kembali ke tanah Huh titik hanya mengandalkan sedikit kepandayan itu saja Kau hendak menyerbu Jit Guatsan jengeknya kemudian sambil tertawa dingin Leong Tian Im tertawa angkul HMM, Jit Guatsan toh bukan bukit karang berlapis baja Memangnya ada sesuatu yang bisa dibanggakan kendatipun Jit Guatsan bukan bukit karang berlapis baja Tempat itu pun tak kalah dengan sarang naga harimau Kata setan perempuan Sukna Gentayangan dingin Di tempat itu tersedia jago-jago paling lihai Perangkap paling dasyat tanggung kau bisa masuk tak akan dapat keluar lagi Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Leong Tian Im dengan pandangan dingin lanjutnya Kuanjurkan kepada kalian berdua Lebih baik sedikitlah tahu diri urungkan niat kalian untuk mendatangi Jit Guatsan Dengan care tersebut mungkin saja kau masih dapat hidup selama beberapa hari lagas Kalau tidak titik haaah Titik haaah Bagaimana akibatnya Aku pikir kalian tentu lebih jaias daripada diriku Bukan, Nona Kau anggap dengan mengucapkan beberapa patah katamu itu Maka kami berdua akan menjadi ketakutan Kuanjurkan kepadamu Lebih baik urungkan saja niatmu itu Dengan mengandalkan nama kami berdua Kami rasa belum ada tempat di dunia ini Yang benar-benar bisa membuat hati kami merasa kederha M.M. Jago pedang buta kau jangan kelewat sombong Dengu setan perempuan sukna gentayangan sinis Sejak muncul ke dalam dunia persilatan hingga kini Aku si setan perempuan sukna gentayangan belum pernah menjumpai manusia latah seperti kau Di kolong langit orang berkata putra si pedang langit adalah seorang yang gagah Tapi setelah ku jumpai hari ini Huk benar-benar membuat orang merasa kecewa sekali Aku tidak memahami maksud perkataanmu itu seru bokci tertegun Sebetulnya sederhana sekali kata setan perempuan sukna gentayangan dengan suara dingin Setiap orang di dalam dunia persilatan mengatakan betapa gagahnya siapa tahu dari bertemu lebih baik Kudengar dongeng orang saja dalam pandanganku Kau tak lebih cuma manusia kasaran yang latah dan sombong yang luar biasa HMM, nona pun kelewat menghina orang Desis jago pedang buta bokci dengan suara rendah Menggunakan kesempatan ketika masih berbicara Mendadak dia meloloskan pedang kayu yang tersoran di pinggangnya Kemudian dengan menggunakan suatu kecepatan yang luar biasa Dia melepaskan tiga buah tusukan kilat ke tengah udara Dimana bayangan pedangnya berkelebat muncul titik-titik cahaya tajam di tengah angkasa Mendadak beberapa ekor kunang-kunang yang kebetulan sedang terbang di sekitar situ Sudah terpapas menjadi dua bagian oleh sambaran hawa pedang itu Ye utang kaili setan perempuan sukna gentayangan merasa amat terkesiap Rupanya dia tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki gerakan ilmu pedang yang begitu lihai Tangannya hanya digerakan pelantau-tau kunang-kunang yang sedang terbang di angkasa sudah terpapas menjadi beberapa bagian Padahal untuk melakukan hal tersebat, bukan saja serangannya harus ditujukan dengan tepat Tenaga yang disertakan juga harus tepat, sedikit bertindak salah saja Kunang-kunang itu mustahil bisa dibabat rontok Dipandangnya wajah lawan dengan sorot metu hambar Kemudian dan mengejek, tampaknya kau ingin pamer kekuatan di hadapanku Tidak berani sahut jago padang buta bokci sambil tertawa dingin Aku tak lebih cuma seorang tukang silat kasaran yang latah Mana aku berani memperlihatkan kejelekan di hadapan nona Cuma ucapan nona kelewat sedap didengar Itulah sebabnya aku pun mengambil bunga menyembah Buddha Maka kau lantas pamer kekuatan di hadapanku Sambung Yeung Lengkuili tertawa seram Paras muka bokci berubah menjadi sedingin seperti es Katanya dengan cepat, aku hanya ingin memperingatkan kepadamu Jangan kelewat memandang hina kepada orang lain Paras muka Yeung Lengkuili berubah hebat Serunya pula cepat, aku pun ingin memperingatkan pula kepadamu Jangan memamerkan kekuatanmu di hadapanku Sedikit kepandayan macam begitu Bagi pandanganku cuma permainan anak-anak Mungkin kau belum pernah menyaksikan ilmu Yeung Leng Tai Hoatku bukan? Sudah lama Yeung Leng Toa Hoatku dengar dari mulut orang Bila nona berhasrat memberi petunjuk Aku mah ingin juga mencoba-coba kelihayanmu itu Sesudah berhenti sebentar Dia melanjutkan Sampai waktunya janganlah membuat kami merasa kecewa Yeung Lengkuili tertegun Apa maksudmu berkata demikian Jago pedang buta bokci segera tertawa terbahak-bahak Haa 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 berhubung dalam dunia persilatan Terlampau banyak manusia yang bernama kosong Baru memiliki sedikit kepandayan dan beruntung bisa mendapatkan sedikit nama Dia lantas menganggap dirinya hebat bangsat Kau berani menghina aku Saking kusarnya Yeung Lengkuili sampai menjerit ketus dengan suara yang melengking Tubuhnya segera melompat mundur ke belakang Kemudian dengan tangannya yang pulih bersih pelan-pelan Dia membereskan rambutnya yang lusuh Kini di atas wajahnya yang jelek lelah diselimuti oleh selapis bayangan gelap Yang menyeramkan yang siap menerkam mereka berdua titik Jago pedang buta bokci segera menyikut sebentar Leong Tian Im yang berada di sampingnya Lalu berbisik Kau harus berhati-hati Bila Yeuleng Taihoat musuh dipergunakan Anda akan memancarkannya tanpa bayangan tanpa wujud Sekalipun aku belum pernah melihat sendiri Tapi aku tahu kalau kepandayan ini merupakan semacam ilmu sesat yang berbahaya sekali Aku bisa berhati-hati Jawab Lian Tian Im sambil menarik napas panjang-panjang Bagaikan segumpal kapas yang ringan Yeulok Wili berputar tiga kali di atas tanah Kemudian tangannya yang putih halus bertepuk tiga kali ke tengah udara Suara tepukan tersebut dengan cepat menyebar di tengah kegelapan mengikuti hembusan angin malam Sambil tertawa dingin dia berseru Sebentar lagi kalian akan menyaksikan kedua belas sukna gentayangan anak buahku Ucapan itu pelan-pelan diutarakan dan pelan-pelan melenyap di udara Menyusul suara pekihkan nyaring yang sangat aneh Tiba-tiba dari sekeliling tempat itu bermunculan 12 buah lentera merah yang bergerak mendekat seperti sukna gentayangan Di bawah pancaran sinar dari cahaya merah itu 12 orang gadis berbaju putih bagaikan sukna gentayangan saja munculkan diri di depan mati sambil bergerak mendekat Mereka memperlihatkan tari-tarian aneh yang sangat menggetarkan sukna Yeuleng Wili tertawa tergelak-gelak dengan bangganya, kemudian berseru Dalam ilmu Yeuleng Taihoat, Sianmou, tarian Dewi Iblis, merupakan babak yang terindah Tarian ini bisa membuat pandangan orang melamur, tapi hati-hati jangan sampai tumpah darah dan mampus Lalu kepada 12 orang gadis itu, dia berseru sambil bertepuk tangan keras Gadis dari keraton Dewi baru turun dari langit, Jin Yeau Siancu menuruni sungai Perak Sobat 12 orang gadis itu bersama-sama kemudian sambil tertawa tergelak-gelak, kawanan gadis berbaju putih itu mulai menggerakkan lentera merahnya ke kiri dan kanan Selapis cahaya merah menerangi seluruh angkasa ditambah pula gaun putih mereka yang berkibar, terciptalah suatu perpaduan warna yang sangat mengerikan hati Jago pedang buta bokci segera merasakan hatinya tercekat, sebab dari tubuh kawanan gadis itu serasa memancarkan semacam perasaan aneh yang bisa membuat hati bimbang dan pikiran kalut segulung hawa darah muncul dari pusar dan membakar seluruh tubuhnya Dalam terkejutnya buru-buru dia menghimpun tangga dalamnya ke pusat, lalu setelah mengelilingi seluruh badan sekali, pelan-pelan rasa aneh yang semula menyelimuti perasaannya batu lambat laun meredah Buru-buru dia menjatuhkan diri duduk bersilah di tanah, kemudian serunya dengan cemas Adik Liong, jangan kau anggap tarian Dewi Iblis itu cuma tarian biasa, sesungguhnya mengandung kekuatan yang gampang mengacaukan pikiran Yeuleng Tai Hoat bisa termasuhur dalam dunia persilatan sudah pasti kepandayan itu merupakan suatu kepandayan yang sangat lihai Sementara itu Liong Tian Im sendiri pun merasakan pikirannya mulai goncang dan hampir tak mampu mempertahankan diri dengan cepat Dia mengiakan lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk mempertahankan diri Tampaknya pihak lawan pun mulai mengeluarkan kelihayannya menyusul berlangsungnya tarian itu 12 orang gadis muda meliuk-liukan tubuh mereka yang ramping dan indah membawakan sebuah tarian yang erotik Sementara bau harum gadis tersiar dari tubuh mereka dan menyebar kemana membuat setiap orang merasakan dirinya seolah-olah berada dalam malam nirwana Dari dalam sakunya Yeuleng Kuili mengeluarkan pula sebuah seruling kecil kemudian katanya Silahkan kalian mendengarkan pula sebuah lagu senandung Dewi Iblis yang merdu merayu Bunyi seruling segera bergema memecahkan keheningan, irama yang berlompatan keluar ibarat hembusan angin lembut yang berhembus sepoi dan membuyar di tengah udara Mula-mula irama lagu meninggi hingga menembusi awan dan menyebar kemana-mana Kemudian suara yang bergetar berubah seolah-olah rintihan Sukmaf Nuiwit dalam neraka Membuat hati orang pilu, seperti juga seorang gadis yang sedang menangis terisak di tengah malam buta Dunia yang cerah dalam sekejap itulah seakan-akan dilapisi oleh kabut kedukaan yang mengenaskan Irama seruling yang mengalun masih saja, berubah tak menentu, sebentar bagaikan seseorang yang melolong kesakitan menghadapi sakratun maut yang makin mendekati, menjerit merintih dan mendesis, lalu sebentar lagi berubah menjadi keluh kesah seorang nyonya muda yang tak pernah merasakan kepuasan dan kehangatan dalam hidup keluarganya 12 gadis cantik itu meliuk-liukan badannya makin bergeirah, menyusul permainan seruling itu mereka mulai melepaskan kancing pakaiannya satu persatu dan memamerkan anggota badan mereka yang putih montok dan menggiurkan itu Ketika sepasan payudaranya mulai melompat keluar maka terlihatnya seperti dua buah bola daging yang menonjol besar dengan sebutir batu permata berwarna merah di ujungnya bergoyang-goyang kian kemari, benar-benar merupakan suatu pemandangan yang menawan hati Tak tahu malu, liong tian im membentak dengan suara menggeledek, walaupun bertakan nama uutuk sementara berhasil menekan suara seruling yang mengalun di udara, tapi suara irama seruling yang mengalutkan pikiran itu kembali menggema di udara Buru-buru liong tian im memejamkan matanya rapat-rapat terhadap pemandangan aneh yang terbentang di hadapannya, dia berlagak seolah-olah tidak melihat ataupun mendengar Adik liong tiba-tiba jago pedang buta bokci berseru, sebentar lagi aku akan mengeluarkan ilmu tian li ibe oauman guntur langit bila perempuan-perempuan itu dibiarkan bermain gila terus lama-kelamaan kita bisa ikut terseret untuk mengikuti mereka membawakan tarian gila Selesai berkata, dia lantas mementak dengan suara yang keras memekikan telinga, suara tersebut menggelegar bagaikan guntur yang meledak di siang hari bolong Kontan ke-12 orang gadis itu merasakan badannya bergetar keras, langkah tarian mereka pun seketika menjadi kacau balau Suara irama seruling itu segera menjadi sirap, tiba-liba saja seruling di tangan Yeulengkuili tersebut patah menjadi dua bagian dan terjatuh ke atas tanah Sambil melompat mundur Yeulengkuili berseru dengan kaget A.A.A. sungguh takusangka kaitan berdua memiliki keteguhan imam yang sangat mengagumkan ketika ia melirik sekejap ke arah ke-12 orang gadis itu mendadak hatinya merasa terperanjat Ternyata mereka sudah tergeletak dengan tubuh gemerar keras, masing-masing muntah darah kental, bagaikan orang yang termakan hantaman orang Dengan perasaan terperanjat Yeulengkuili segera berseru, dengan care apa kau melukai mereka, HMMM, keadaan mereka sekarang sangat keterlaluan Ucap jago pedang buta bokci dengan suara dingin, seandainya aku tidak mengeluarkan ilmu auman guntur langit, kemungkinan besar mereka telah bertelanjang bulat Kalau sampai bugil titik HMM, sudah pasti tampangnya lebih menjijikan, itulah sebabnya BKI khusus memakai ilmu auman guntur langit agar menggugah sukma mereka yang telah mati itu Agar sadar kembali, kau bisa menggunakan ilmu auman guntur langit, tanya Yeulengkuili dengan tercengang Huhu apanya yang luar biasa? Kau jangan lupa bahwa ayahku adalah si pedang, HMMM Apa hebatnya dengan si pedang langit jengek Yeulengkuili sambil mendengus dingin, sewaktu berada di bukit Jitguat Sandia toh tak sanggup menahan kelihayan ayah angkatku Mendadak ia merasakan kalau dirinya telah salah berbicara buru-buru kata selanjutnya ditelan kembali ke dalam perut Tapi jago pedang buta bokci sudah keburu terperanjat, sorot matanya yang dingin bagaikan es segera dialihkan ke atas wajahnya dan memandang lekat-lekat Bagaimana dengan ayahku teriaknya kemudian cemas HMM kemungkinan besar ayahmu sudah mampus, jawab Yeulengkuili dingin Plaak, dalam sedihnya, Jigo pedang buta bokci seolah-olah merasakan dadanya dihantam dengan sebuah martil besar Dengan agak sempoyongan dia menerjang ke muka, langsung sebuah tempelengan diterangkan ke wajah perempuan setan tersebut itu Dengan kesakitan, Yeulengkuili cepat-cepat melompat mundur sambil memegangi wajah sendiri Kau berani memukul aku serunya benci Aku bukan hanya ingin memukul saja, aku menginginkan kematianmu Bentak jago pedang buta bokci dengan amat gusarnya Selama berkelana dalam dunia persilatan Yeulengkuili belum pernah kena ditempeleng orang Bisa dibayangkan betapa sedihnya perempuan itu setelah kena ditampar orang Tanpa terasa dua baris air matanya jatuh bercucuran Rasa gusar dan dendam yang membara dalam dadanya membuat sekujur badan perempuan itu gemetar makin keras Bokci, aku menginginkan nyawamu Pekiknya dengan suara melengking Telapak tangannya segera diangkat Segulung cahaya tajam yang berhawa dingin segera dimuntahkan keluar dari balik telapak tangannya Bagaikan makhluk buas yang siap menelan mangsanya Dia bacok musuhnya sepenuh tenaga Sejak mendengar kalau ayahnya kemungkinan besar sudah tewas di tangan Kuan Lok Kahi Ayah dan anak di Bukit Jitguat San Jago pedang buta bokci seolah-olah sudah kebingungan Terjangannya seperti masa lalu melihat datangnya ancaman lawan Dia malah maju ke muka sambil membentak dengan merah Rupanya kau kepingin mampus Dia kelewat membenci Yeung Lengkuili Maka serangannya kali ini telah mempergunakan dua belas bagian tenaga dalamnya Segulung angin pukulan yang mahadasyat segera menyongsong datangnya ancaman dari lawan Belam, di tengah udara berkumandang suara ledakan keras yang memekikan telinga Mendadak Yeung Lengkuili menjerit lengking lalu secara beruntun mundur sejauh 7-8 langkah dengan sempoyongan Sekujur badannya gemetar keras, tak tahan lagi dia muntahkan darah segar Bokci serunya kemudian dengan suara gemetar Dendam sakit hati di antara kita berdua tak pernah akan berakhir untuk selamanya Tangannya segera diulapkan 12 orang gadis berbaju putih itu segera melarikan diri kebalik kegelapan sana Jago pedang buta Bokci tertawa dingin Sahutnya, setiap saat aku si jago pedang buta akan menantikan kedatanganmu Benarkah itu jangan Yeung Lengkuili esnik, sekarang juga aku akan membunuhmu Tunggu saja tanggal mainnya Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah tabung berwarna hitam dan segera dilemparkan ke tengah udara Belam diiringi suatu ledakan keras, segulung cahaya api berwarna biru segera membubung tinggi ke angkasa lalu memancar keempat penjuru Oh oh mau mencari pembantu jengek jago pedang buta Bokci dengan dingin HMMM aku ingin tahu, perempuan busuk macam setan seperti kau masih bisa mengundang bala bantuan macam apa bagi dirinya HMMM, asal Ji Sioku sudah datang, kesempatan bagimu untuk melarikan diri pun tak akan ada ejek Yeung Lengkuili dingin Jago pedang buta Bokci maupun Liong Tian Im merasa amat terkejut, mereka tidak menyangka kalau paman kedua atau Ji Siok perempuan setan itu berada di seputar sana Sementara mereka menduga-duga sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki Ji Siok perempuan itu, mendadak terdengar suara tertawa dingin berkumandang di tengah keleningan malam Sambil berpaling Yeung Lengkuili segera berteriak, Ji Siok, aku berada di sini HMMM Dari balik kegelapan berjalan seorang hwasyo besar yang berkepala gundui, hwasyo itu membawa sebuan tongkat berkepala naga, beralis metel, tebal dan sekulum senyuman sinis menghiasi ujung bibirnya Dia berjalan mendekat dengan langkah lebar sorot matanya yang dingin dan tajam memandang sekejap ke arah Yeung Lengkuili, kemudian mendengus, sikapnya sangat dingin dan hambar Yeung Lengkuili segera maju menyongsong kedatangannya sambil berseru keras, Ji Siok titik siapa yang telah melukai dirimu tanya si hwasyo cepat Putranya si pedang langit apa hwasyo itu melotot besar, jago pedang buta juga berada di sini HMMM Kebetulan sekali aku Ji Siohut Taak memang lagi mencari bocah keparat itu, sungguh tak disangkah dia datang menghantarkan diri sendiri Kemudian setelah memandang sekejap wajah jago pedang buta dan diri Leung Tian Im, serunya keras-keras, siapakah di antara kalian yang bernama jago pedang buta Aku orangnya Sahut Bok Ji sambil tertawa dingin Dengan pandangan yang dingin Ji Seng Toi Hwasyo mengamati wajah Bok Ji lekat-lekat Kemudian katanya, betulkah kau adalah jago pedang buta? Aneh orang persilatan bilang kau adalah seorang buta? Mengapa sekarang kau bisa melihat dengan jeli? Aku pikir kau sudah pasti gadungan, omong kosong, bentak Leung Tian Im dengan gosar Toa Koku adalah seorang lelaki sejati Buat apa dia membohongi dirimu Ji Seng Toi Hwasyo mengalihkan sorot matanya ke wajah Leung Tian Im Setelah dianan pula sekejap, ujarnya dingin Aku belum bertanya kepadamu Siapa pula kau Leung Tian Im mengeluarkan senjata patung kemosin jinnya dari punggung Kemudian menjawab, asal kau kenal benda ini, sudah pasti akan kenal pula denganku Dari wajah Ji Seng Toi Hwasyo yang penuh hawa susat Anak muda tersebut sudah menduga kalau orang ini cuma seorang Hwasyo gadungan Kendatipun ia mengenakan jubah pendeta, namun tak pernah melakukan perbuatan baik Itulah sebabnya dia sengaja mengeluarkan senjatanya agar bisa memancing perkelahiannya dengan pendeta tersebut Dengan perasaan gemetar, Ji Seng Toi Hwasyo segera berseru Kau adalah hiat cikinmu, iblis emas berjari darah Tandatannya terlampau lambat bila kau baru tahu sekarang Aku hendak memberi pelajaran yang sebaik-baiknya untukmu Mengudengar ucapan mana Ji Seng Toi Hwasyo sangat gusar Sambil meraung keras senjata tongkat kepala naganya diangkat Kemudian dengan menciptakan selapis bayangan Toya langsung membacok ke atas tubuh Leong Tian Im Dengan cekatan Leong Tian Im mengigos ke samping Kemudian senjata patung Kemosin Jinnya diangkat ke atas Ketika dua macam senjata berat itu saling beradu Segera terdengarlah suara benturan yang amat nyaring Akibat dari benturan itu Ji Seng Hwasyo merasakan pergelangan tangannya bergetar keras Diam-diam ia merasa terkesiap Tongkat kepala naganya segera diayunkan kembali Menciptakan selapis bayangan tongkat yang tajam Dan langsung menusuk ke atas lengan kiri Leong Tian Im Serangannya ini selain cepat pun ganas Segera memaksa Leong Tian Im mundur sejauh tiga langkah lebih Baru saja dia akan melepaskan serangan balasan Mendadak Chi Seng Tua Hwasyo sudah mendesi selalu menerjang ke muka sambil mengangkat senjatanya Dengan gusat Leong Tian ini membentak keras Sambutlah sebuah pukulanku lagi Terhadap datangnya serangan tongkat kepala naga yang menyambar tiba Anak muda itu tidak berkelit atau menghindar Patung Kemosin Jin yang berada di tangannya pun segera diayunkan ke depan Menyongsong datangnya serangan toyalawan, teriying, percikan bunga api berhamburan kemana-mana Sekali lagi Chi Seng Hwasyo merasakan bahunya bergetar keras dan mundur sejauh dua langkah dengan sempoyongan Ketika tongkat kepala naganya diangkat untuk diperiksa Ternyata sebagian sudah gumpil akibat benturan tadi Dengan kemarahan yang membara Dia segera membentak keras Bocah keparat kau benar-benar keji Sementara itu Leong Tian Im juga tak kuat menahan serangan dasyat dari musuhnya Dengan sempoyongan diang mundur lalu roboh terjenkang ke tanah Hawa darah di dalam dadanya bergolak keras Setelah itu memuntahkan darah segar Wajahnya seketika itu juga berubah menjadi pucat piah seperti mayat Jago pedang buta bokchi yang menyaksikan kejadian itu segera melayang ke depan Lalu tegurnya, adik Leong, kau terluka Secepat kilat pedang kayunya diloloskan dan berdiri di depan Leong Tian ini Sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Dia kuatir Chi Seng Hoesho manfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan sergapan Dengan perasaan berterima kasih Leong Tian Im memandang ke wajah jago pedang buta bokchi Kemudian sahutnya, to aku aku tidak apa-apa Kau tak usah menguatirkan keadaanku Ketik dalam pada itu Yeuleng Kuili juga merasakan semangatnya mengendor Cepat serunya, Chi Siok, mengapa kau tidak membunuhnya? Chi Seng Hoesho tertawa seram Tak usah khawatir, bocah keparat ini jangan harap bisa lolos dengan selamat dari tempat ini Jago pedang buta bokchi makin naik Sudah setelah menyaksikan kekejaman hati Yeuleng Kuili yang meminta kepada Chi Seng Hoesho untuk membunuh saudara angkatnya Dia mendongakan kepalanya lalu tertawa gusar Serunya, siluman perempuan Jika kau memang merasa punya kepandayan Ayolah berdual melawan aku orang Shibohu Buat apa mesti bertarung dengan mu jengek Yeung Leng Kuili Sinis Di sini to hadir Ji Sioku Masa kau masih berani laptah kepada ku Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Chi Seng Hoesho Lanjutnya lebih jauh Ji Siok, bantulah aku untuk memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Chi Seng Hoesho tidak menduga kalau gadis itu pandai berbicara dan secara gampang sekali berhasil melimpahkan semua tanggung jawab kepadanya Sambil tertawa seram di alantes berseru Tentu saja, bagaimanapun aku harus memberi pelajaran yang setimpal untuk manusia latah ini Tongkat kepala naganya diangkat ke udara Kemudian diiringi bentakan keras bagaikan geledek cepatnya melepaskan bacokan ke muka Jago pedang buta bokci mengigus ke samping Secara beruntun pedang kayunya melancarkan tiga buah serangan berantai Ketiga buah serangan itu semuanya dilepaskan dengan cepat dan enteng Bukan saja berhasil menangkis bacokan berat dari Chi Seng Hoesho Bahkan memanfaatkan keteledoran Hoesho tersebut Pedangnya langsung membabat ke arah sikutnya Dengan perasaan terperanjat, Chi Seng Hoesho segera miringkan badan ke samping Kemudian berteriak Benar-benar sebuah jurus pedang yang sangat lihai tubuhnya segera berjumpalitan beberapa kali di tengah udara Tongkat kepala naga yang besar diayunkan dari atas ke bawah menghajar ubun-ubun jago pedang buta bokci Di dalam serangan ini, rupanya dia telah menyertakan segenap tenaga yang dimilikinya Selain daya kekuatannya mengerikan, juga serangannya berbahaya ibarat bukit taisan yang menindih kepala saja Dengan perasaan terkesiap jago pedang buta bokci berseru, kau pingin beradu jiwa berhubung ancaman yang datang membawa kekuatan yang luar bisya dasyatnya Maka dia tak berani menyambut ancaman mana dengan keras lawan keras Padang kayunya diputar membantuk satu gerakan busur Kemudian tubuhnya miring ke samping melompat keluar dari lingkaran pengaruh senjata toyalawan Mi eset dengan serangannya, tubuh ci sengho siu ikut melayang turun ke bawah Belam tongkat kepala naganya yang mencium tanah segera menimbulkan sebuah liang yang cukup besar di atas permukaan tanah Bocah keparat jago pedang buta bokci menggetarkan pedangnya keras-keras Lalu katanya, mari kita ulangi sekali lagi Hektometer sekarang to yahudiamu belum punya waktu Tegasnya saja aku si hwasyo akan menantikan kedatangan kalian di pantai naga hijau Disitulah kita bisa meneruskan kembali pemberwogan ini sampai sepuas-puasnya Kemudian kepada Yeulengkwili, katanya pula sambil tertawa Ayo ikut aku pulang, kita mencari ayahmu di pantai naga hijau Kedua orang itu melejit ke udara dan meluncur kebalik kegelapan sana Sementara di ufuk sebelah timur sudah muncul setitik cahaya terang malam Nampaknya hampir berakhir suara air yang mengalir memercik dari hulu sungai naga hijau dan mengalir turun ke bawah Beberapa lembar daun kering mengikuti aliran air dan meluncur entah pergi kemana Di atas permukaan pasir di tepi pantai yang lembut tersisa jejak kaki seorang darah Menelusuri jejak kaki itu tampak seorang gadis berambut panjang dan berbaju hijau Dengan bertelanjang kaki sedang berjalan menuju ke arah sungai yang bersih airnya Gadis dusun itu naik ke atas sebuah batu dan terjongkok di situ Dari dalam keranjang barangnya dia mengeluarkan pakaian kotor dan mencucinya dengan lembut Entah berapa saat sudah lewat Mendadak gadis dusun itu mengangkat kepalanya memandang cuaca, kemudian gumamnya Waktunya sudah tiba seret dari tengah udara berkumandang suara aneh Sebatang anak panah meluncur ke arah tubuh gadis dusun itu dengan kecepatan luar biasa Gadis dusun itu bersikap amat tenang, mendadak dia menggerakkan jari tangannya yang lambat Dan tahu-tahu anak panah tersebut sudah terjepit di antara sela-sela jarinya Di ujung anak panah itu tampak secari kertas Setelah dilihat sebentar, dia mengambil sebatang pit dan menulis beberapa patah kata di balik kertas tadi Tulisan itu bunyinya, nantikan kodra hasiaku dengan satu gerakan cepat Yang mengikatkan kertas itu di ujung anak panah Mengeluarkan sebuah gendawa kecil dari balik keranjang bambunya Dan memelidikan anak panah tadi ke arah selatan Diiringi angin tajam, anak panah itu segera melesat ke tengah udara Menanti bayangan anak panah itu sudah lenyap dari pandangan mata Nona gadis dusun itu menengok kembali sekeliling tempat itu setelah yakin kalau di sekitar sana tak ada sesosok bayangan manusia pun Dia menundukkan kepalanya dan meneruskan pekerjaannya mencuci pakaian Mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara derap kaki kuda yang sangat ramai Kemudian dari balik pepohonan yang liu mendadak muncul dua ekor kuda yang dilarikan kencang-kencang Gadis dusun itu berlagak seolah-olah tidak mendengar Tangannya yang halus lembut masih saja meneruskan pekerjaannya mencuci pakaian Tapi dari atas permukaan air ia telah menyaksikan kalau penunggangnya adalah dua orang laki-laki muda Sambil tertawa dingin, diam dua ia berpikir, akhirnya kalian datang juga Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian di sini Suara derap kuda terhenti di tepi sungai Kemudian tampak liong tian im dan jago padang kita bokci memandang sekejap sekeliling tempat itu Ketika tidak menjumpai seorang manusia pun berada di situ Dengan perasaan tertegun bereka lantas berpikir Jangan-jangan tempat ini bukan pantai naga hijau Jago pedang buta bokci segera melayang turun dari atas kudanya dan pelan-pelan mendekati gadis dusun itu setelah menjura sapanya Toachi, numpang toya tempat ini adalah pantai naga hijau Siapa sih yang menjadi toachi museru gadis dusun itu sambil membalikan tubuhnya Kau benar-benar seorang manusia tak punya sopan santun Masa menyebut orang dengan semaunya sendiri Jago pedang buta bokci tertegun Dia tak menyangka kalau perempuan yang sedang mencuci pakaian adalah seorang gadis muda Buru-buru dia memberi hormat sambil berseru Terima kasih